Selain dikenal memiliki budaya seni yang adiluhung, potensi SDM para perajin di Kabupaten Gianyar juga patut diapresiasi. Semangat berkaryanya yang tidak pernah surut membuatnya bertahan sebagai perajin patung jerapah. Herman Kanut salah satunya, pria asal desa Bukian Payangan Gianyar ini telah menggeluti kerajinan jerapah sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski zaman terus berkembang dan banyak warga sekitar yang dulunya juga merupakan perajin telah beralih profesi, namun ia tetap menekuni usaha pembuatan aneka patung dari kayu albesia ini. Selain berbentuk jerapah, ia juga membuat patung jenis lainnya seperti gajah, kudanil, dan lain-lain. Satu patung jerapah berukuran 30 cm dijual mulai Rp10.000 hingga Rp100.000 tergantung model dan ukurannya. Cara membuatnya juga membutuhkan ketelitian. Pertama kayu dipotong dan dibentuk, kemudian barulah dipahat hingga halus. Awal-awalnya sih belajar dari orang tua ya karena ini tradisi atau keturunan lah gitu. Memang pekerjaan masyarakat sini ya basis dulunya tahun 2000-an. Saya belajar dari 2004 sampai sekarang dah, sampai 2022 ini. Membuat jerapah ini. Kalau tingkat kesulitannya di mana biasanya? Kalau untuk pembelajarannya saja tingkat kesulitan, kalau sekarang sih kalau ada odar baru gitu misalnya seperti binatang yang lainnya itu yang baru-baru itu baru agak merasa sulit. Hasil karya Herman Kanut dan temannya ini kemudian dijual ke pengepul untuk dipasarkan di beberapa kawasan pariwisata di Bali seperti Kute, Uput hingga Nusa Dua.